Kasus kiriman sate yang merewaskan anak pengemudi ojek online di Kabupaten Bantul, Yogyakarta terbukti positif mengandung racun. Polisi saat ini tengah melanjutkan penyelidikan untuk menemukan wanita misterius pengirim sate ayam maut itu. Kepala Satreskrim Pores Bantul AKP Ngadi mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap bumbu sate yang dikonsumsi oleh nabah Fais, putra pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta, positif mengandung racun jenis C. Racun tersebut ditemukan pada bumbu sate, sedangkan pada sate yang tidak terkena bumbu tidak ditemukan adanya kandungan racun. Polisi masih akan berkoordinasi dengan pihak laboratorium untuk melanjutkan penyelidikan. Sebelumnya, nabah Fais, bocah berusia 10 tahun warga Salakan Sewon, Bantul, meninggal setelah mengkonsumsi sate yang dibawa oleh ayahnya Bandiman. Bandiman, yang berprofesi pengemudi ojek online ini, memperoleh makanan yang diorder oleh seorang wanita. Awalnya, Bandiman mengirim pesanan makanan tersebut ke daerah tujuan, tetapi ditolak oleh pemilik rumah, karena merasa tidak memesan sate dan memberikan makanan tersebut kepada Bandiman. Makanan berupa sate tersebut kemudian disantap oleh anak dan istrinya. Tak berapa lama, anak dan istri Bandiman merasa mual dan muntah setelah menyantap sate dengan bumbu kacang tersebut. Bandiman lalu mengantar anak istrinya ke rumah sakit, namun sang anak tidak tertolong dan dinyatakan meninggal. Tim Liputan, CNN Indonesia